Saya juga ngeliat ada piano nih dealers nih Ini dealers bisa ngeliat sendiri pianonya ini Lu banyak wos Lu banyak wos Apaan tuh bro? Pas gua lagi ngomongin ini kan bro Aman ga nih bro? Cut dulu ga? Cut aja dulu Cut, cut, cut bro Hai dealers Ketemu lagi nih sama saya Albert di Estate Dealers Nah kali ini saya sudah berada di salah satu rumah di bilangan Tebet Jakarta Selatan Nah rumah bergaya klasik khas Klasik Eropa ini ya Memiliki interior Dengar-dengar nih ya Khas etnik Indonesia Penasaran kayak apa ga? Kita ikutin sama-sama Tapi sebelum kita masuk sedikit ulasan dari rumah ini Rumah ini memiliki 3 kamar tidur Terdiri dari 1 kamar master di lantai 2 Satu kamar tamu di lantai 1 Dan satu lagi kamar tamunya ada di lantai 2 Memiliki juga 3 kamar mandi Dua kamar mandi pembantu Dan paling atas ada ruang untuk jemur Luas tanah rumah ini adalah 180 square meter Dengan luas bangunan 330 square meter Wow lumayan menarik kan? Floor to ceiling nya Dengar-dengar nih ya Di dalam kurang lebih 8 meter Wow itu lumayan tinggi ya untuk pertukaran udaranya Nah daripada lama-lama Kita sekarang coba cek rumah seharga 4,5 miliar ini Yuk sama-sama kita cek dalamnya kayak apa Let's go! Oke dealers Sekarang kita sudah ada di dalam carport rumah ini nih dealers Nah di dalam carport ini Ini bisa muat kira-kira 1 mobil gede Atau mungkin kalau mobilnya kecil Kurang lebih bisa muat 2 mobil Nah di dalam sini juga sudah tersedia garasi nih dealers Jadi buat dealers yang punya mungkin 2 mobil besar ya Kurang lebih ya bisa muat lah disini nih Di dalam garasi 1 Di depan carportnya bisa 1 lagi Nah sekarang kita coba lihat disini nih Ini sudah ada tanaman rambat dealers Kalau dealers suka tanaman rambat Kalau dirapihin lagi diukir-ukir ini cocok sih Cakep banget sih Tapi kalau dealers gak suka mungkin bisa dipangkas Asal jangan pangkas rumahnya aja ya Oke sekarang kita akan coba masuk ke dalam area rumahnya Nah saat jalan masuk dealers Disini juga sudah ada pat-pat yang bisa digunakan Untuk jalan kakinya Disini juga sudah ada spacenya Mungkin dealers suka sama rumput-rumput Disini bisa ditanamin rumput Buat hijau-hijau dealers Lumayan cukup enak sih ya Kalau ditanamin rumput Nah sekarang kita coba intip Kayak apa isi dalam rumahnya ya Oke Are you ready? Welcome to your classic house Oke dealers Sekarang kita sudah ada di dalam rumahnya Tepatnya di area foyer Baru masuk foyernya aja Kita sudah disuguhkan Sama nuansa khas Indonesia Dilihat dari meja yang ada di tengah ini saja Kita sudah bisa melihat budaya Jawa yang ada disini Di sebelah saya juga ada patung yang memperlihatkan Budaya Bali pastinya Nah foyer ini berukuran kurang lebih 4x5 meter Dengan floor to ceiling Itu 3 meter Jadi Foyer ini Sebagai center of point dari rumah ini Cukup untuk Pembuka untuk para tamu dealers kali ya Tepatnya Nah Wow Disini dealers Sekarang dealers bisa lihat Ada lukisan yang gede banget Ini adalah lukisan Sepertinya dari pemilik rumah ini dealers Nah dealers mungkin gak akan pakai lukisan ini nantinya Tapi Sebagai contoh Dealers mungkin bisa memasang foto keluarga dealers Nantinya yang segede ini Atau mungkin lebih besar lagi Nah Sekarang Setelah dari foyer ini Ini baru foyer ya dealersnya Kita masih mau menuju ke ruang tamunya Sekarang kita coba lihat Kayak apa sih ruang tamunya Let's go Wow Sekarang kita sudah ada di dalam ruang tamunya Seperti yang saya bilang tadi Baru di foyernya aja Kita sudah sedikit disuguhkan Sama nuansa khas Indonesia Nah Di ruang tamu ini Dealers disuguhkan juga Dengan Furniture-furniture yang Bernuansa sangat kental dengan Budaya khas Indonesia Saya lihat sih ada budaya Jawa disini Nah Dealers bisa lihat juga disini Ada Lemari Lemari Klasik dealers Dengan ukiran-ukiran Dengan kayu jati Pastinya Di ruang tamu ini Dealers juga bisa Mungkin untuk opsi Dijadikan ruang keluarga juga Karena space disini Masih cukup luas Untuk mungkin dealers Taruh TV Atau mungkin Yang lainnya Nah Di ruang tamu ini Dealers Dealers akan disuguhkan Dengan Sealing yang sangat tinggi Kurang lebih 8 meter Wow Dengan tinggi kurang lebih 8 meter Pertukaran udara disini sih Gila Bagus banget sih dealer Disini juga ada jendela yang Cukup untuk pencahayaan dealers Jadinya cahaya Lumayan masuk banyak Sealing tinggi Ini pertukaran udara bagus Ini sih Bisa bikin Nafas juga jadi seger ya Tamu-tamu juga bakal jadi betah kali ya Nah Disini dealers Saya juga ngeliat Ada piano nih dealers nih Ini dealers Bisa ngeliat sendiri Pianonya ini Lu banyak wos Lu banyak wos Apaan itu bro? Pintu Pintu sendiri bro Pintu mana bro? Lu lihat bro Pintu kamar kayaknya Pas gue lagi ngomongin ini kan bro? Aman gak nih bro? Lanjut aja bro Lanjut aja bro Angin kali ya Sikat aja Cut dulu gak? Cut Cut aja dulu Cut Cut Oke dealers Sekarang kita sudah ada di depan Pintu kamar tamunya nih dealers Di lantai satu ini Ada kamar tamunya satu Sekarang kita coba masuk Kamar tamu yang tadi pintunya ketutup sendiri Masuk ya bro? Masuk dong Ya sekarang kita sudah ada di dalam kamar tamunya dealers Kurang lebih ini ukurannya 4x5 meter Floor to ceiling kurang lebih 2,5 sampai 3 meter sih dealers Disini juga ada kamar mandinya Jadi buat para tamu dealers yang mau menginap disini Saya rasa space nya cukup luas untuk mereka tinggal ya Disini bisa ditaruh mungkin tempat tidur ukuran queen Disini juga sudah ada storage nya Disini juga sudah ada storage nya Jadi lumayan untuk baju-baju cukup lumayan banyak Bisa ditaruh disini untuk keluarga atau tamu dealers yang lagi nginep disini Disini juga sudah ada AC 1PK dealers lumayan cukup bikin dingin Di belakang saya juga ada pintu yang bisa dibuka Jadi lumayan untuk air flow nya nih dealers Jadi untuk bisa udara luar masuk ke dalam lumayan bisa banyak Di sini floor to ceiling kurang lebih 2,5 sampai 3 meter nih dealers Jadi pertukaran udaranya disini cukup baik nih dealers Jadi tadi pintu ketutup sendiri Itu sih karena angin ya Karena angin ya bro ya Ya udah cabut dah yuk Oke dealers sekarang kita akan menuju ke area kitchen nya dealers Nah di area kitchen ini dealers bisa melihat nuansa modern nya sudah terlihat Tanpa mengurangi sisi etnik khas indonesianya Disini juga ada kursi-kursi Dan ada satu meja lumayan untuk nongkrong-nongkrong Sambil mungkin nyemil-nyemil snack yang cantik-cantik Oke dealers ini dia dapurnya Dapur di si rumah ini lumayan cukup luas Dengan ada island Disini juga sudah tersedia kompor 3 tungku Disini juga sudah ada microwave Yang sudah disediakan sama pemilik Disini juga sudah ada kulkas dealers Jadi ya udah lumayan cukup lengkap Dapur ini memiliki kesan modern Tapi tidak meninggalkan kesan etnik khas Indonesia yang tadi kita sudah lihat ya dealers ya Yuk sekarang kita ke ruangan berikutnya Sebelum kita ke atas Disini kita punya Ada satu kamar pembantu dan satu powder room Yang mungkin dealers mungkin punya pembantunya lebih dari satu Bisa disini satu lagi ada di atas dealers Saya mau ngintip tapi kata orang tua kan nggak boleh ngintip ya Kita langsung ke atas aja yuk Let's go Di tangga ini Lumayan terlihat kesan etnik khas Indonesia nya dealers ya Tangga ini terbuat dari kayu Ada part yang dari besinya juga lumayan kokoh dealers Jadi nggak perlu khawatir kalau mungkin punya anak kecil Yang naik turun tangga karena tangganya lumayan Spacenya lumayan lebar cukup untuk langkah Dan juga pegangannya cukup kokoh dealers Oke lanjut ke ruangan atas Wah lu sulap bro Tadi ada di bawah tau tau di atas Sekarang dealers kita sudah ada di bagian tengah dari lantai atas ini Kalau dealers bisa lihat ya Oleh pemiliknya ruangan ini dijadikan sebagai ruang kerja Terlihat dari mejanya Tumpukan buku-bukunya yang tertata lumayan cukup rapi Tapi kalau dealers mau manfaatkan ini sebagai ruang kumpul keluarga sih juga bisa dealers Karena spacenya lumayan cukup cukup luas ya Ini kurang lebih 6x5 meter dealers Floor to ceiling kurang lebih 3 meter Sudah ada kipas anginnya di atas Jendela di sini dealers ini di sini jendelanya cukup banyak Cukup lebar Jadi cahaya yang masuk juga cukup banyak dealers Jadi untuk pencahayaannya Keluar masuk udaranya Pertukaran udaranya juga bagus nih dealers Lumayan bisa nikmatin udara pagi atau sore nih dealers Sambil ngopi-ngopi Kumpul-ngumpul bareng keluarga Selain di ruangan bawah tadi ya Oke dealers Sekarang kita mau menuju ke kamar utamanya nih dealers Tapi sebelum kita masuk Di sini dealers sudah disuguhkan oleh lukisan Yang benar-benar ukirannya bagus banget dealers Menurut pemilik ini adalah satelah satu karya pelukis terbaik di Indonesia nih dealers Walaupun mungkin dealers nanti nggak mau pakai lukisan ini Tapi setidaknya dealers punya bayangan Bisa taruh lukisan di sini nih dealers Atau mungkin foto keluarga Bisa juga Gede banget Sekarang kita coba masuk ke ruangannya Ini dia kamar masternya dealers Yuk kita masuk Oke dealers sekarang kita sudah masuk ke dalam master bedroomnya nih dealers Master bedroom yang cukup luas ini Terdiri dari dua part nih Kalau dealers bisa lihat di sini ada bagian untuk taruh tempat tidur Kalau dealers mungkin mau tambahin ke size yang lebih besar Ini akan lebih enak lagi dealers Dan di sini juga ada part keduanya Kalau dealers mungkin mau santai-santai Ada balkonnya juga dealers Jadi kalau mungkin dealers-dealers yang Iya mau santai-santai di balkon sore-sore pulang kerja Atau malem-malem Mau kena udara luar Di sini ada balkon yang cukup luas Ya mungkin santai-santai 2-3 orang Oke sih Di sini juga ada sofa Dan TV Jadi mungkin nggak Kalau nggak mau langsung tidur Bisa santai dulu di sini dealers Sambil sama istri sama anak mungkin Sambil nonton TV sore-sore malem-malem Ini lumayan enak sih ya Floor 2 ceiling di sini kurang lebih 2,5 sampai 3 meter dealers Lumayan oke sih ini Lumayan cukup luas Luas Apa itu bro? Di sebelah gua lagi Angin ini nggak angin sih bro Jauh lembarannya Ini sih nggak angin sih bro Gue taruh kamera dulu deh bro Gimana bro? Nggak usah lanjut bro Gue kayak panggil Novi dulu deh Apa cabut aja langsung lah bro ya? Ya kita ngobrol dulu deh bang Apa? Ini kayaknya ada yang ini Ganggu Kenapa mah? Itu hands glovenya jatuh sendiri sih barusan Tadi kita di bawah Mungkin ya karena angin ya Kalau ini sih jatuh sendiri Gue nggak tau karena angin atau bukan Kita udah doa Kala macem udah niat baik Lanjut aja kali ya Ini sih gambar ini sih dari tadi sebenernya Tuh Tadi juga buka tutup Buka tutup sendiri Ya udahlah Gimana? Kalau mau cabut cabut aja lah yuk Eh jangan deh bang Gue masih Daripada nanti nggak enak moodnya kan Menurut gua ya Gue udah tanggung ini Tanggung dikit lagi sih mananya Gimana? Lanjut aja Dikit lagi aja Please Ya Iya kita coba sekali lagi ya Sekali Kita coba aja ya Ya Oke lah Yaudah lanjut Kita ke ruangan selanjutnya aja Kita lanjut aja langsung Langsung ruangan selanjutnya Ya Oke sekarang kita coba lihat Kamar tamu yang kedua Jadi ada tiga ya dealers ya Yang pertama ada kamar tamu di bawah Ada kamar master di lantai dua Dan sekarang kita ke kamar tamu yang di lantai dua Di sebelah kamar tamu juga sudah ada kamar toiletnya Sekarang kita coba lihat dalamnya Kalau dealers lihat disini agak berantakan Karena memang rumah ini sedang dalam renovasi kecil ya dealers ya Karena untuk ngerapihin aja sih Disini juga sudah ada storage nya Kalau dealers bisa lihat juga disini kamar tamunya lumayan cukup luas Kurang lebih 6x5 meter dealers Disini juga ada wardrobe nih dealers Lumayan cukup besar sih Floor to ceiling kurang lebih 2,5 sampai 3 meter ya dealers Disini juga sudah ada balkoninya nih dealers Wah gila bro Cabut aja bro cabut bro Udah gak bisa nih bro Udah gak bisa bro Ini udah tiga kali bro gue cabut bro Sorry bro gue cabut bro Eh jangan gitu bak Woy kalau lu narik-narik baju gua sih Enggak bro gue cabut bro Ini udah tiga kali bro gue cabut bro Sorry bro Gila gak bisa men Tadi kita syuting di atas lampu tiba-tiba mati mas Itu saya mati mas Saya butuhin saldo di atas Oh ya rusak Bentar bisa nyalain ya Oh Ini apa Oh Bukan digangguin Kalau tadi pintu di kamar bawah ketutup sendiri Itu saya lagi butuhin kamar mandi bang Jadi pintu saya dorong ke depan nutup Oh mas juga yang nutup pintunya Iya Oh Kan udah gue bilang bro Maaf ya mas seri Oke gak apa-apa mas Kan tadi udah gue bilang Emang bukan lu ngeyel sih Oke Ya kan jadi gimana sekarang Udah lanjut lagi aja lah Lanjut lagi aja lah ya Udah lanjut lah Oke dealers selesai sudah perjalanan kita kali ini Dan selesai sudah dramanya tadi Ternyata memang clear ya Gak ada apa-apa ya Ini semuanya cuma pikiran Pikiran kameramen sih sebenernya Ini bukan pikiran saya Apa itu Enggak Enggak apa iya Ya bisa jadi Ya udah dealers Buat kalian yang memang suka sama rumah ini Jangan lupa Hubungi nomor kita di bawah ini Buat kalian yang suka sama video ini Jangan lupa di share Jangan lupa subscribe Dan untuk video selanjutnya Jangan lupa komen Cukup sekian Keep healthy Jangan lupa tetap di rumah aja Kalau emang gak ada keperluan keluar Stay safe And salam estate dealers